The 100 Part 24 Adegan dibuka dengan kilas balik 9 hari yang lalu Terlihat seorang wanita terikat kedua tangannya Putranya yang bernama Ilyan menghampiri ibunya memintanya untuk menelancip Ellie Namun ibunya menolak Ellie memerintahkan Ilyan untuk menggorok leher saudaranya itu Ibunya masih belum lulu lalu Ellie memerintahkan Ilyan untuk menyayat lehernya sendiri Namun tiba-tiba Ellie menghilang Ilyan pun sadar dan menyadari apa yang telah ia lakukan Ia segera menolak ibunya dan berteriak meminta tolong Ibunya berpesan agar Ilyan membalaskan dendamnya kepada Sky Crew Adegan berlanjut ke masa sekarang dimana Abby ingin menemui Rohan Saat tengah berpakaian Abby terhenti saat melihat kalem kenangan-kenangan dari Jake Ken mengatakan bahwa Jake adalah bagian dari Abby Adegan kembali beralih memperlihatkan Ilyan dan Rafael yang tengah mendiskusikan Mengenai keputusan Rohan melindungi Sky Crew sebagai klan ke-13 Rafael ingin menantang Rohan untuk bertarung tunggal Meskipun Ilyan hanya ingin keadilan atas Sky Crew Namun Rafael tetap ada keputusannya untuk menantang Rohan Agar Trishana Crew bisa mengendalikan polis dan menjadi jalan bagi Ilyan untuk membalaskan dendamnya kepada Sky Crew Rupanya dari kejauhan Octavia mendengarkan obrolan mereka Di sisi lain Rohan terlihat memasuki ruang tahtanya dan disambut oleh Echo yang kemudian melaporkan bahwa lift telah diperbaiki Tiba-tiba Ken dan Octavia masuk meminta izin untuk berbicara berdua dengannya Setelah Echo pergi, Ken menjelaskan kekhawatirannya kepada Trishana Crew Yang mengambil langkah untuk menantang Rohan Ken dan Octavia mengkhawatirkan kondisi Rohan yang masih belum pulih Dan menyarankan agar Rohan memilih seorang petarung untuk mewakilinya Namun Rohan tidak mau dan tetap ingin menghadapi Rafael Ken memutuskan untuk berbicara dengan Rafael Rohan mengizinkannya, namun jika Ken gagal maka Rohan tidak punya pilihan lain selain bertarung dengan Rafael Sementara itu di Arcadia Willami, Griff, Raven, dan Monty tengah mendiskusikan solusi untuk selamat dari radiasi yang akan segera datang Willami menyarankan agar mendatangi salah satu reaktor terdekat namun ide itu segera disanggah Raven Karena reaktor itu telah meleleh berbulan-bulan dan tidak ada tombol yang bisa menghentikannya Raven menyarankan agar Griff dan Bellamy memberitahu semua orang Karena ia membutuhkan banyak pikiran Untuk memecahkan masalah itu Bellamy mengatakan bahwa mereka akan memberitahu semua orang setelah mereka menemukan solusi Agar orang-orang tidak panik Monty yang sedari tadi diam sambil memperhatikan langit-langit ruangan yang bocor Tiba-tiba menghentikan perdebatan mereka dan mengatakan bahwa stasiun Alpha adalah solusi untuk mereka Monty menjelaskan bahwa stasiun Alpha telah bertahan selama 97 tahun di angkasa Melewati tingkat radiasi yang tinggi dan fluktuasi suhu ekstrim dan yang harus mereka lakukan Adalah menambal Alpha yang sedang mereka naungi agar bisa kembali dijadikan tempat berlindung dari radiasi yang ada Dan Raven bisa memperbaiki kapalnya dalam satu bulan Dan mereka harus mengambil generator air untuk bertahan hidup Namun mereka terkendala karena stasiun perternakan ada di wilayah Asgeda Setelah sedikit berdebat, akhirnya Miller dan Brian Sepakat untuk pergi bersama Bellamy ke stasiun perternakan Beralih ke Monty yang menghampiri Jasper yang tengah mandi Monty mengatakan bahwa mereka harus ke stasiun perternakan untuk mencari sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk bertahan hidup Raven memberikan perlengkapan yang dibutuhkan untuk generator yang mereka cari kepada Monty Griff juga memberikan segel rohan yang seharusnya bisa digunakan Bellamy dan Tim Jika mereka dalam bahaya Bellamy menawarkan Griff untuk ikut namun Griff menolaknya Karena ia harus tetap mencari solusi lain yang bisa menyelamatkan semua grounder Singkatnya, mereka telah sampai di tujuan dan melanjutkan perjalanan mereka dengan perjalan kaki Sebelum melanjutkan perjalanannya, Miller sempat memantau stasiun perternakan Dan menyadari bahwa stasiun itu tidak kosong Mereka mungkin bisa mengalahkan kawanan itu dengan senjata Namun Bellamy mengatakan bahwa mereka tidak datang untuk bertarung Saat masih berdiskusi, air perupanya telah ditodong panah oleh Asgeda Kawanan Asgeda lain kemudian datang dan mengepung mereka meminta mereka untuk melucuti senjatanya Bellamy lalu menyerahkan segel Rowan dan perempuannya memimpin kawanan itu Lalu memukulkan segel itu ke wajah Bellamy hingga jatuh Gakiva lalu memberitahkan anak buahnya untuk membawa Bellamy dan kawanannya Berserta semua senjata mereka Setelah dibawa ke stasiun dan bertemu dengan pemimpin kawanan itu Bellamy menjelaskan bahwa ia dan Tim diutus Raja Rowan untuk mengambil sebuah mesin dari stasiun itu Gakiva lalu menjelaskan bahwa Rowan sudah 3 tahun belum kembali ke Asgeda dan bukan lagi raja mereka Saat pemimpin mengeluarkan pisaunya, Bellamy mengatakan bahwa jika memang ia berniat merebut kembali stasiun itu Maka kawanannya akan datang dengan jumlah yang lebih banyak Pemimpin itu lalu melepaskan ikatan Bellamy Dan memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan ikatan yang lain Ia lalu bertanya di mana mesin yang Rowan inginkan Kembali ke harga dia di mana Raven tengah memberi tugas kepada teman-temannya untuk memperbaiki kapal Namun Raven kewalahan karena hanya 5 orang yang membantunya Griff akan mengumumkan kondisi itu dan mencari bantuan yang Raven butuhkan jika Bellamy sudah kembali Jaha lalu datang dan menawarkan bantuan Namun Raven yang kesal dengan Jaha setelah Jaha membawa Ellie meninggalkannya Kembali ke Bellamy dan tim yang masih dikawal menuju ruangan yang Bellamy maksud Di jalan, Monty mengungkapkan rasa herannya karena para grounder itu bisa menghidupkan pesawat luar angkasa Namun obrolan itu berhenti karena Dagiva memerintahkan Monty untuk diam Mereka lalu masuk ke sebuah ruangan dan terlihat orang-orang yang diperbuda oleh kawanan itu Monty lalu menunjukkan arah atas menemukan generator yang mereka cari Setelah diizinkan naik mereka pun bergegas Saat hendak naik, Brian mengenali salah satu budak yang ada di sana yang rupanya adalah Riley, temannya Brian menghampirinya dan langsung ditahan oleh pemimpin kawanan itu Dia mengatakan bahwa mereka datang hanya untuk mesinnya dan selain itu telah menjadi milik mereka Beralih ke polis di mana Rowan tengah berlatih bertarung bersama Ezo Di tengah pertarungannya itu, Rowan kembali merasakan sakit di dada bekas lukanya Ebi mengatakan bahwa Rowan sudah mulai pulih namun masih perlu waktu Ezo lalu menyarankan agar Rowan sebagai raja membuat aturannya sendiri Namun Rowan tidak ingin menjadi raja yang seperti itu Latihan pun kembali dilanjutkan Ezo lalu melumpuhkan Rowan dan mengatakan bahwa ia akan merasa terhormat jika Rowan memilihnya untuk mewakili Rowan melawan Rafael Ebi membenarkan Ezo dan Rowan menanyakan sejak kapan Ebi dan Ezo sepihak Rowan lalu meminta Ebi pergi jika Ebi tidak ingin membantunya Ezo kembali memujuk Rowan untuk membantai Sky Crew Karena bergabungnya mereka hanya membuka peluang klan lain untuk menantang Rowan Ezo lalu menanyakan kesepakatan apa yang Wanheda tawarkan hingga membuat Rowan Bersedia kehilangan kepercayaan kaumnya sendiri Rowan mengatakan bahwa Wanheda memberikan kesempatan untuk bertahan hidup di akhir dunia Karena Pram Faya akan kembali menyerang dan menghancurkan mereka semua Ezo mengatakan bahwa Sky Crew berbohong agar bisa menyelamatkan diri dan meminta izin kepada Rowan Untuk membuktikannya dengan pergi ke Arcadia Rowan mengatakan bahwa ia akan mengizinkan Ezo ke Arcadia setelah ia menang melawan Rafael Di lain tempat terlihat Rafael bersama Ilyan dan yang lain Tengah berdiskusi mengenai rencana mereka mengenai Rowan dan Sky Crew Mendadak Ken dan Octavia datang dan meminta waktu untuk berbicara secara pribadi dengan Rafael Karena ia tahu rencana Rafael menantang Rowan Rafael lalu meminta rekannya yang lain untuk meninggalkannya dengan Ken Ken lalu mengatakan bahwa ia ingin Rafael mempertimbangkan lagi rencana Rafael itu Karena Sky Crew bukanlah musuh Ilyan lalu mengebrak meja sambil meletakkan Chip Ellie dan mengatakan Bahwa Sky Crew yang membuatnya membunuh semua anggota keluarganya Ken lalu mengatakan bahwa teknologi itu telah mempengaruhi semua klan Dan seharusnya mereka juga mengakui bahwa Sky Crew lah yang telah menghancurkan kota cahaya Octavia lalu mengatakan kepada Ilyan Bahwa jika raja itu tidak terluka Rafael tidak akan peduli dengan keluarga Ilyan Rafael mengatakan bahwa setelah Sky Crew turun Mereka tidak melakukan apapun selain menghancurkan dunia Adegan beralih ke Griff yang putus asa Karena belum menemukan solusi yang tepat untuk menyelamatkan banyak orang Griff lalu mengajak Jasper untuk berbincang dan mengatakan Bahwa ia perlu semua orang di sana harus kembali bekerja Jasper mengatakan bahwa Griff seharusnya memberitahu semua orang Agar mereka bisa bebas melakukan apa yang mereka mau dalam waktu 6 bulan Griff takut membuat semua orang panik Jasper menyamakan apa yang Griff katakan dengan apa yang dikatakan oleh Jahat Di tempat lain Bellamy dan yang lain menyusun rencana untuk mengeluarkan teman-teman mereka Yang menjadi budak di sana setelah mendapat sebuah surat yang sengaja dijatuhkan Salah satu dari budak itu bahwa mereka akan dipindahkan Bellamy mempunyai ide untuk memanfaatkan bom yang mereka punya Miller menyanggak ide itu karena mesin itu sangat dibutuhkan untuk bertahan hidup Namun Brian dan Harper memilih untuk menyelamatkan teman mereka Monty mendukung Miller dan Bellamy menjadi penentu rencana mereka Namun pada akhirnya mereka meledakkan mesin itu untuk menyelamatkan teman-temannya Di ruang budak pemimpin klan itu lalu berusaha menyerang Bellamy dan tim sebelum Akhirnya Brian mengatakan bahwa pria itulah yang memunuh ayam Monty Monty mengambil kapal lalu membuka rantai yang mengikat semua budak Budak-budak itu segera mengeroyok pemimpin klan itu Beralih ke Griff yang berdiskusi dengan Jahat mengenai kepemimpinan di tengah rahasia yang mereka jaga Griff menanyakan kepada Jahat apa yang harus ia lakukan Beralih ke Octavia yang menemui Rafael Octavia mengatakan jika masalah Rafael kepada Sky Crew Maka Octavia menantang Rafael untuk berduel menghentikan Rohan Namun Rafael menolaknya Hingga Octavia menusukan pisau ke kepala Rafael Octavia membersihkan darah dari pisaunya Ia lalu menyelipkan pisau itu ke tangan Rafael Kesokan harinya semua orang menunggu Rafael Namun Rafael tidak terlihat ada di kursinya Tak lama, Echo datang membisikkan Rohan sesuatu Rohan lalu bangun dari singgah sanyanya Dan mengatakan bahwa Rafael ditemukan tewas karena jantungnya berhenti berdetak Adegan dilanjutkan saat rover Bellamy kembali membawa banyak orang Griff dan Raven memberikan Bellamy dan menyayakkan mesinnya Setelah Bellamy menjelaskan bahwa mesin yang ia gunakan untuk menolong orang itu Raven dan Griff akhirnya sepakat Untuk mengumumkan berita buruk mengenai radiasi Akhirnya semua orang pun mengetahui gelombang radiasi yang akan segera datang Dan Raven mendapatkan volunteer untuk memperbaiki stasiun Alpha yang akan mereka gunakan untuk bertahan hidup Terlihat mereka semua mendiskusikan mengenai persediaan makanan mereka yang hanya cukup untuk makan dua kali sehari Hingga beberapa hari sekali Raven ingin Griff membuka daftar orang yang akan tinggal di Alpha Karena tidak semua orang akan bisa ditampung di sana Obrolan mereka terhenti karena pos keamanan depan membutuhkan medis Griff dan yang lain segera ke pos depan dan melihat Niko bersama beberapa orang yang terlihat sakit Griff mendekati mereka dan menanyakan apa yang terjadi Niko menjelaskan bahwa ia telah kehilangan 40 orangnya dan membutuhkan pengobatan Sky Crew Bellamy menyadari bahwa salah satu orang yang dibawa Niko adalah Luna Luna meminta agar mereka tidak menolak kawanannya setelah apa yang Luna lakukan terhadap mereka Tak lama, Abby datang dan memastikan bahwa apa yang dialami Grounder itu adalah penyakit radiasi akut Luna mengatakan bahwa penyakit itu mulai menyebar sebelum ikan-ikan di laut mati Setelah memastikan bahwa penyakit itu tidak menelular, Abby lalu membawa mereka ke ruang medis Griff pun menyadari bahwa radiasi yang ia khawatirkan memang sudah datang Adegan beralih ke polis di mana Rowan diam-diam menemui Octavia dikawal oleh dua penjaganya Rowan mengatakan bahwa ia membutuhkan bantuan Octavia seperti Octavia membunuh Rafael Karena api yang ia simpan telah dicuri orang Octavia menyarankan agar Rowan melakukan lockdown dan menggeledah semua orang di polis Namun Indra menyangka Octavia Karena jika kabar hilangnya api itu tersebar seluruh klan akan mempertanyakan kekuasaan Rowan Octavia akhirnya bersedia untuk mencari api itu Rowan mengatakan bahwa seseorang yang mencuri itu pasti bisa masuk dan keluar menara Tanpa terlihat dan fanatik dengan api itu Rowan menduga bahwa Flame Keeper yang barulah yang melakukan pencurian itu Rowan juga menjelaskan bahwa ia ingin mencari api itu sendiri Namun dua pengawalnya tidak akan melepaskan pandangannya dari Rowan Octavia lalu mengatakan bahwa ia yang akan menangani masalah itu sembari bergegas pergi Rowan mengatakan bahwa Indra harus bangga dengan Octavia yang bisa disebut sebagai Scaripa Atau Dewa Kematian dari Atas Di gua, Murphy dan Emory berdebat karena Murphy mengatakan ia rindu polis Hal itu mengingatkan Emory dengan Murphy yang bertahan hidup bersama Ontari Emory nampaknya cemburu karena Murphy melakukan seks bersama Ontari Murphy memutuskan untuk kembali ke harga dia mencuri persediaan bagi mereka Peralih ke ruang medis di mana Jackson, Griff dan Abby tengah mendiskusikan kondisi para Grounder Bellamy menunggu Abby dan berbincang dengan Luna Tak lama Griff datang dan Luna memintanya untuk menyelamatkan kawanannya Yang hanya tersisa beberapa saja Griff menjanjikan apapun yang ia bisa untuk membantu mereka Bellamy mengatakan kepada Griff bahwa Raven mencari mereka Di ruang teknik, Raven menjelaskan data yang ia temukan dari kasus Luna Dan mengatakan bahwa mereka hanya punya dua bulan untuk bersiap sebelum radiasi datang Raven mengatakan bahwa The Art akan siap dalam waktu sisingat itu jika jam kerja ditambah tiga kali lipat Dan mereka harus segera membuat daftar siapa saja yang akan tinggal di stasiun The Art Griff lagi-lagi menolak usuhan Raven Namun Raven terus meyakinkan Griff bahwa hal itu harus segera dilakukan Tak lama, mereka mendengar suara rover yang menyala Membuat ketiganya segera bergegas keluar Terlihat Jahat di dalam rover yang berniat pergi mencari bunker yang bisa menampung banyak orang Raven mengatakan bahwa semua bunker yang Jahat katakan berada dalam bahaya Jahat menyanggar Raven Jahat berniat mencari bunker milik sekte Skondon Jahat memberikan gadgetnya kepada Griff dan mengatakan bahwa ia mempertimbangkan sekte itu Karena ia membutuhkannya Jahat menjelaskan bahwa mereka harus mengecek bunker itu Agar mereka yakin bahwa bunker itu memang ada Raven menolak ide itu karena ia membutuhkan rover Perdebatan pun terjadi antara Raven dengan Griff dan Bellamy mengenai rencana Jahat itu Griff akhirnya mengatakan jika bunker yang Jahat maksud tidak nyata Maka ia akan membuat daftar yang Raven inginkan Raven yang masih terlihat kesal dengan keputusan Griff akhirnya pergi meninggalkan mereka setelah mengizinkannya pergi Di jalan Jahat menjelaskan bahwa dua tahun sebelum ledakan Bill Cadogan Menjual sebagian besar kepemilikan real estate Skondon namun ada satu aset yang tidak dijual Yaitu rumah masa kecil yang Jahat yakini ada bunker di dalamnya Ketiganya pun mendiskusikan Cadogan sepanjang perjalanan di dalam rover Murphy telah sampai di Arcadia dan disambut oleh Miller dan David Murphy mengatakan bahwa ia akan menetap hingga sesuatu yang lebih baik muncul Murphy menyelinap ke ruangan Raven dan mengambil beberapa stok makanan Mendadak, Abby datang untuk membicarakan obat anti-radiasi yang Abby butuhkan untuk menolong Luna dan orang-orangnya Raven sebagai orang yang bertanggung jawab atas seluruh persediaan di Arcadia Menolak untuk memberikan tujuh dosis obat yang mereka punya Karena mereka juga akan membutuhkan dosis itu untuk bertahan dalam lima tahun ke depan Dan lagi tidak ada yang bisa menjamin obat itu akan menyelamatkan Luna beserta orang-orangnya Abby terus memohon kepada Raven Namun akhirnya Raven tetap ada keputusannya untuk menyimpan obat itu karena menurut Raven Jika obat itu berhasil menyelamatkan mereka Nantinya mereka akan mati dalam dua bulan ke depan karena radiasi Murphy yang bersembunyi rupanya mendengarkan obrolan mereka Adegan berlanjut saat Murphy masuk ke ruang medis untuk memberikan obat yang Abby butuhkan Abby lalu meminta Jackson untuk memberikan satu dosis obat kepada anak kecil Dan jika ia berhasil maka ia akan melanjutkan kepada yang lain Setelah Jackson dan Abby memberikan obat itu kepada Andrea Niko bertanya mengenai pasien yang lain Jackson mengatakan bahwa mereka akan memantau Andrea beberapa jam ke depan Dan jika kedala Andrea membaik mereka akan melanjutkan pengobatannya dengan pasien lain Di polis terlihat seorang wanita berjubah memiliki api yang tengah rohancari Di belakang wanita itu rupanya Octavia tengah mengikutinya Mendadak Octavia ditahan oleh seorang Trisana Crew Ilayan datang dan membantu Octavia Setelah Octavia pergi Ilayan memeritahkan rekan-rekannya itu untuk mengikutinya Di ruang suci akhirnya Octavia mempergoki Gaya yang tengah mencuri api dari rohan Gaya berkata bahwa api itu bukan hak Octavia apalagi rohan yang berdarah merah Octavia pun terpaksa menyerang Gaya Octavia sempat melihat kalung Gaya yang memakai bandul mirip dengan api yang ia cari Saat Octavia hendak menusukkan pedangnya ke dia Indra datang dan menghentikan Octavia Rupanya Gaya adalah anak dari Indra Gaya tetap tidak mau menyerahkan api itu karena ia sebagai flame keeper Menghormati apa yang ia percayai Hingga akhirnya para penjara datang berusaha mendobrak pintu ruang suci Menyadari bahwa para penjara itu akan menghancurkan api Gaya bergegas untuk keluar melalui terowongan Namun Octavia menghentikannya Saat para penjara itu datang Octavia, Indra, dan Gaya masih ada di dalam Ilian meminta ketiganya untuk melucuti senjata mereka sendiri Karena ia hanya ingin teknologi yang mereka simpan Ilian lalu mengambil ransel Gaya dan menemukan api di dalam kota Gaya berusaha menghentikannya dengan mengatakan bahwa itu bukan teknologi yang mereka cari Melainkan roh para komandan Meskipun Octavia juga berusaha menahannya Akhirnya Ilian menghancurkan api itu Semua penjara bersorak setelah api itu hancur dan mengobrak api ruang suci Setelah memastikan para penjara itu telah pergi Octavia membereskan pecahan api lalu meminta maaf kepada Gaya atas kalungnya Rupanya yang dipecahkan Ilian adalah bandul kalung yang dipakai Gaya Dan Gaya menyimpan api aslinya Di ruangannya Raven melihat etalase obatnya pecah Ia lalu bergegas ke ruang medis Raven juga melihat persediaan daging yang ada di ransel murpi dan memakai murpi berengsek Abby menghampiri Raven sembari mengembalikan obat anti radiasi dan mengatakan Bahwa ia hanya membuang satu dosis saja Di bed terlihat Luna tengah memeluk Adria yang rupanya sedang segaran Akhirnya Adria pun meninggal tak tertolong Adegan berlanjut ke Bellamy dan tim yang berhasil menemukan rumah kecil Kadogan Mereka segera bergegas untuk mencari bunker yang mereka butuhkan Tak lama Griff menemukan sebuah tangga menurun yang pasti akan menuju ke sebuah bunker Bellamy masuk pertama disusul oleh Griff dan Jaha Di dalam ruangan itu mereka menemukan tenggorak manusia yang memegang sebuah segel Bellamy mengambil segel itu dan Jaha menjelaskan bahwa itu adalah segel ke sebelas Hanya orang-orang yang mencapai level 12 yang bisa mencapai keselamatan Mereka kembali menemukan sebuah pintu yang terkunci Jaha menjelaskan bahwa pintu itu didesain untuk dibuka dari dalam Bellamy mengatakan bahwa pintu itu bisa dibuka dengan rover Setelah mengaitkan tali dengan pintunya Bellamy menginjak pedal gasa Tak butuh waktu lama untuk mereka membuka pintu itu Saat mereka masuk dan melihat ke dalam bunker Mereka terkejut karena yang mereka temukan hanya tumbukan maya Bellamy mengatakan bahwa bunker itu tidak tersegel Dan radiasi membunuh banyak orang hanya dalam beberapa hari Bunker itu tidak bisa mereka gunakan untuk menyelamatkan siapapun Di sisi lain Octavia masuk ke ruang tahta dan Rohan meminta penjaganya untuk meninggalkannya Octavia membuka bungkusan yang ia bawa di depan Rohan Yang ternyata berisi kepala manusia Octavia menjelaskan bahwa kepala itu adalah milik salah seorang penjara Dan bukan flamekeeper yang mencuri api Rohan Octavia menyerahkan pecahan api yang ia bawa sambil berkata Bahwa penjara itu berhasil menghancurkan apinya sebelum ia membunuh penjara itu Rohan menerima pecahan itu dan membuangnya Rohan menyadari bahwa setelah api itu hilang Maka akan lebih banyak orang yang harus mati agar ia tetap berkuasa di polis Ia berharap Griff segera menemukan solusi untuk menyelamatkan umat manusia Di gua, Murphy datang dan memeluk Emory yang baru saja terbangun dari tidurnya Murphy berkata bahwa mereka membutuhkan kaum Murphy karena gelombang badai akan segera datang Murphy dan Emory pun bergegas pergi dari gua Sementara itu di sebuah ruangan di mana Bellamy sedang tertidur di sofa Griff membuat daftar 100 orang yang akan diapungkan di ar Griff mencatat nama Bellamy di nomor 99 dan hanya tersisa tempat untuk satu orang lagi Saat Griff tengah menangis, Bellamy bangun dan mengatakan Bahwa jika ia ada di daftar itu, maka Griff juga harus ada di sana Akhirnya Bellamy yang menuliskan nama Griff di daftar itu Setelah menenangkannya, Bellamy lalu meminta Griff untuk pergi tidur Setelah Bellamy pergi, Griff menyimpan daftar itu dan pergi ke ruang medis Semua orang terlihat tidur bersama beberapa mayat yang sudah terbungkus Griff melihat Luna yang sudah sembuh Tak lama Abby dan yang lain bangun Mereka terheran-heran karena Luna sembuh tanpa diobati Abby dan Nico memeriksa tubuh Luna dan mengatakan demamnya telah turun Abby menjelaskan bahwa tubuh Luna menolak radiasi yang masuk Abby memanggil Jackson dan memastikan Hanya ada satu faktor yang membedakan Luna dengan yang lain Yaitu Darah Hitam Dan film pun bersambung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!